shalom selamat berjumpa kita di dalam pembelajaran yaitu pembahasan materi pembelajaran kelas 8 di bab yang ke-9 pertemuan kali ini kita membahas ada dua hal di dalam bab yang ke-9 tapi sebelumnya kita berdoa Bapak dalam surga kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan ini kami bisa kembali belajar berkati kami supaya apa yang kami dipelajari tentu kami bisa mengerti terima kasih Tuhan berkatilah peserta khususnya kelas 8 manapun mereka berada biarlah Tuhan menggairahkan mereka untuk mendengarkan materi ini karena ini pembekalan bagi mereka terima kasih Tuhan kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan pengasian dalam dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa amin saudara pemirsa dimanapun anda berada pembahasan materi kita yaitu tentang bab yang ke-9 kelas 8 disini berbicara tentang tantangan iman masa kini menurut yang saya pahami bahwa berbicara tantangan itu adalah pergulatan yang manakala itu satu hal yang perlu diselesaikan maka hal ini untuk bisa kita keluar dari pergulatan itu maka dibutuhkan iman karena dalam firman juga berkata ya iman itu akan mengalahkan dunia karena kita hidup di tengah-tengah dunia ya dalam dunia ini banyak hal pergulatan yang harus kita lewati oleh sebab itu marilah kita memiliki iman yang teguh supaya kita menjadi pemenang bahkan lebih dari pemenang daripada setiap tantangan atau pergulatan baik disini kita membahas ada dua materi yaitu tentang teknologi dan akademik ini menjadi tantangan bagi remaja bagaimana mereka bisa bergulat dalam menghadapi teknologi di zaman sekarang ini maka kita perlu membahas yang pertama tantangan yang dihadapi para pelajar khususnya disaat ini adalah tentang teknologi maka disini dikatakan teknologi pengertiannya adalah secara umum teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia artinya disini mempermudah kita untuk melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan kita jadi teknologi luar biasa untuk menolong kita membantu kita dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan dan juga dikatakan disini teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia pengguna teknologi oleh manusia diawali dengan mengubah sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana artinya disini dengan teknologi yang ada ini menjadi serana bagi kita untuk kelangsungan hidup kita namun satu hal disini perlu dipahami teknologi tinggal teknologi tetapi untuk mengaksesnya itu kembali kepada manusia artinya tidak bisa teknologi berdiri sendiri tanpa para manusia disini nah teknologi menjadi tantangan bagi remaja sehingga hal ini menjadi dilema para remaja untuk bagaimana bisa mempergunakan teknologi itu bagi mereka karena banyak remaja sudah karena salah mempergunakan teknologi dalam kehidupannya kita tahu hasil teknologi adalah bagian hasil teknologi adalah laptop HP dan lain-lain nah kalau di lihat realitanya bahwa pemakaian teknologi HP bagi remaja ini tidak bisa lagi lepas daripada kehidupan remaja dan secara umum juga kita manusia maka dengan hadirnya teknologi informasi juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari manusia dan hampir dapat dipastikan setiap orang kini juga telah bergantung dengan teknologi pasalnya setiap hari kita memerlukan teknologi informasi untuk menjelajahi aktivitas sehari-hari perlu saya tekankan disini dengan adanya teknologi kita bisa melihat pohon teknologi ini berbagai informasi-informasi yang ditayangkan yang dihadirkan di teknologi namun perlu saya sampaikan disini bahwa teknologi itu kita yang mengendalikan khususnya dalam kehidupan para remaja pemuda atau anak-anak itu teknologi atau hasil teknologi yaitu HP itu tidak salah namun bagaimana mempergunakan teknologi itu pada tipa guna bagi kebutuhan mereka dilemanya adalah remaja tidak bisa mengendalikan pemakaian HP pada tipa guna kepada kebutuhan mereka nah ini yang membuat akan kehidupan remaja tidak bisa dikendalikan oleh manusia yaitu khususnya orang tuanya karena sudah dikendalikan oleh teknologi maka dari awal saya katakan dengan hadirnya teknologi membantu kita tidak bisa berjajar atau menyelesaikan pekerjaan tetapi dilemanya disini ya kebanyakan orang khususnya remaja tidak mampu mengendalikan penggunaan HP itu pada tipa guna sesuai dengan kebutuhan mereka ya itu menjadi satu informasi penting disampaikan supaya siapapun yang mendengarkan akan pembelajaran ini memiliki satu tindakan bahwa kita yang mengendalikan teknologi itu bagi kebutuhan kita ya sesuai dengan tipa guna bagi kehidupan kita maka disini manfaat teknologi bagi kita ya tentu sudah jelas mudah menerima informasi mudah berkomunikasi belajar jadi praktis ya kita dipermudah belajar jadi lebih mudah ya jadi ini kebutuhan-kebutuhan bagaimana nantinya kita atau peserta didik bisa memahami ini sehingga pemakaian HP teknologi itu dipergunakan pada tipa guna sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tugas-tugas yang diberikan guru atau menjadi penugasan di masa studi ini sangat dilema bagi kita semua dan khususnya para pelajar SMP sehingga pengaruhnya sangat besar baik itu pengaruh positif dan negatif maka seharusnya kehadiran teknologi yang sudah diciptakan dirancang oleh manusia yang manusianya itu kembali yang mengendalikan yang mengendalikan karena luar biasa teknologi ini yang untuk membantu mempraktiskan kita dalam menyelesaikan penugasan tetapi mari jangan sampai kita manusianya menciptakan teknologi ini jadi rusak baik secara etika moral dan yang lain-lain maka hal ini dampak negatif dan juga positifnya dari teknologi tentu ada maka mari kita lihat apa sih dampak positif dari teknologi ini nah dampak positif dari teknologi adalah perkembangan teknologi bagi remaja antara lain dengan adanya internet para remaja dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia tentu para remaja tidak gagap teknologi remaja dapat mengikuti perkembangan era teknologisasi dunia sehingga para remaja lebih produktif artinya mampu menghasilkan karya dari segi positifnya seharusnya dengan kehadiran teknologi ini ya identiklah para remaja produktif artinya menghasilkan karya yang positif ya itu dari segi positifnya namun dari segi negatifnya adalah dampak negatif dari perkembangan teknologi bagi remaja tentu para remaja akan sering mengundungi situs-situs yang berbau pornografi ini sangat bahaya maka perlu ada pengendalian pengontrolan dari orang tua dengan adanya internet akan dijadikan ajang perjudian atau perjudian dalam online di kalang remaja terjadinya banyak penipuan di kalang remaja khususnya di bidang transaksi jual beli online dan bukan cuma hanya remaja saja tetapi kita semua ya terdampak kepada negatifnya ini jadi hal ini perlu dikontroli oleh orang tua supaya tidak terlalu dalam dampak negatif ini untuk mengganggu baik secara akan tingkah laku perilaku, tindakan, attitude dan sebagainya kepada anak peserta didika selapan atau remaja bahkan juga para anak-anak maka dengan hal ini di dalam hal ini ditekankan juga kepada orang dewasa untuk mampu mengkontroli kepada anak-anaknya dalam pemakaian HP kepada tempat guna maka disini dari dampak negatif dalam pemakaian teknologi stripnya apa namanya HP itu maka kehilangan kemampuan bersosialisasi ya ini dampak buruknya yang dialami atau dalam kehidupan yang bisa kita lihat dalam realita bahwa kehilangan kemampuan bersosialisasi yaitu ya tidak lagi mampu bersosialisasi dengan yang lain karena sudah sibuk dengan HP genjet di tangannya teknologi mampu meracuni dan menyebabkan candu pada penggunaannya layaknya jad psikotropika jad psikotropika dikenal mampu menghilangkan rasa depresi dan menimbulkan efek tenang selama beberapa saat demikian juga dengan pemakaian teknologi ini HP khususnya ya mungkin itu menjadi kesenangan atau menimbulkan rasa tenang bagi mereka ketika mereka memiliki HP untuk melihat yang menyenangkan hati mereka sehingga ini akan lambat akan mengubahkan attitude mereka kalau dampak yang negatif dilihat maka identik anak ini akan memiliki sifat-sifat yang tidak baik itu salah satu dampak negatif dari pemakaian HP yang tidak bisa dipakai daripada terpak guna nah seperti gambar ini inilah kehidupan sosialisasi mereka ya mereka sibuk dengan gentek masing-masing sehingga mereka memang tidak mampu lagi bersosialisasi kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi satu dengan yang lain demikian juga dengan hal negatif dari situs dari pornografi ini kejahatan yang luar biasa yang terjadi dan semarang di saat-saat ini dengan adanya teknologi yang manakala bermunculan berbagai tayangan khususnya juga pornografi ini membuat kejahatan semakin tren dan sangat-sangat membuat kehidupan kehidupan ya akan berdampak buruk dan akan mengganggu secara psikologi akan terganggu kejiwaannya jadi ini sangat-sangat perlu diperhatikan kepada orang tua supaya memperhatikan hal ini kepada anak-anaknya maka ini yang terjadi apabila sudah remaja mengunjungi situs-situs pornografi maka ya itu bagaikan seksual yang bisa diterima sewaktu itu sehingga menimbulkan kerusakan pada otak tentu akan merusak kepada otak dan sulit konsentrasi tidak fokus malah belajar tidak bergairah kehilangan minat dan hobi hingga mengalami shock serta disorientasi ya kita bisa melihat akibatnya apabila sudah mengunjungi situs kepada pornografi tadi yaitu merasa bosan kesepian takut tertekan lelah marah dan sebagainya itulah kalau secara negatifnya dimana mereka mengunjungi situs-situs yang berbau pornografi selanjutnya selanjutnya yang ketiga adalah terisak dampak negatif dari pemakaian HP yang tidak tepat guna yaitu menurunnya prestasi belajar ya tentu tidak lagi minatnya karena ya berbagai macam tayangan ya yang mereka akses sehingga menurut mereka itu belajar itu hal yang tidak dibutuhkan lagi yang menjadi kebutuhan mereka apabila tayangan itu menyenangkan menyenangkan membuat mereka merasa bisa tertawa bisa bahagia dan hal belajar itu tidak lagi menjadi kebutuhan dan kebutuhan mereka adalah tayangan-tanyangan yang silih berganti yang bisa diikmati ya wajarlah prestasi belajarnya sangat-sangat menurun ini menjadi tantangan bagi kehidupan remaja ya sehingga ini sangat sangat dilema bagi generasi sekarang ini dan kedua menjadi tantangan iman bagi masa kini yang saya pernah pelajar adalah akademik kita tahu akademik adalah satu kata yang mengacu ke atas sifat yang cenderung menunjukkan kearah yang bersifat ilmiah maksudnya ilmiah tentu saja berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan yang yang didasarkan dari teori-teori yang telah diuji kebenarannya secara objektif maka karena itu pengertian akademik adalah pengertian mengenai berbagai hal yang menyangkut ilmu pengetahuan maka tak heran terdapat beberapa sapaan akra seperti insan akademik maksud dari sapaan tidak lain mengidentifikasikan bahwa ia adalah seorang yang telah atau sedang menguasai ilmu pengetahuan dan tantangan masa iman masa kini bagi remaja adalah akademik yang tidak lagi berminat lagi hanya bisa hitung jari beberapa berapa siswa peserta yang memang mengerti tentang bagaimana pentingnya pendidikan bagi kehidupannya kalau kita melihat secara kebutuhan remaja sekarang ini dengan teknologi ya mereka mengesampingkan dunia akademik karena bagi mereka itu adalah suatu tekanan ya banyak tuntutan yang mereka harapkan nilai tidak tuntas dan di kelas juga akan identik mereka yang melakukan kecurangan contohnya menyontek dikarenakan itu tadi karena pemakaian tempat guna HP itu sesuai dengan kebutuhannya mereka ya tidak memahami sehingga ya akademik itu karena belajar itu tuntutan dari belajar itu mereka tidak lagi menjadi satu kebutuhan bagi mereka sehingga ya sangat dilema bagi mereka kalau belajar kalau disuruh ke sekolah sangat dilema karena bagi mereka ke sekolah pun itu hanya menghabiskan waktu menghabiskan ya uang mereka sepulang dari situ tidak ada hal yang mereka dapatkan atau mereka pulang membawa pengetahuan yang mereka pelajari di sekolah karena esensinya mereka itu tidak lagi membutuhkan pendidikan itu hanya absensi saja datang ke sekolah hanya menunjukkan ya bahwa mereka hadir 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 dan tidak lagi tujuannya belajar hanya tujuannya datang dan menghabiskan waktu setelah itu baru pulang jadi ini sangat-sangat dilema sekali bagi tantangan iman bagi mereka jadi mari kepada orang tua yang mendengarkan akan pembelajaran ini atau mengikuti konten ini mari kepada orang tua atau orang duasa kita milikilah waktu untuk berkomunikasi kepada putera-puterinya supaya bisa bagaimana mengendalikan pemakaian HP pada tempat guna sesuai dengan kebutuhan mereka jadi diharapkan juga kepada peserta yang khususnya remaja mari memahami hal ini ini adalah menyelamatkan kehidupanmu ke masa depan maka tentunya untuk keberhasilan itu tidak instan maka supaya anda berhasil itu dibutuhkan kerja keras ya usaha keras dan serta berdoa ya bagaimanapun kita sebagai orang beriman itu satu paket anda ingin menambahkan keberhasilan tentu tidak instan perlulah anda usaha perlulah kerja keras dan sertakan Tuhan atau dibatkan Tuhan di setiap kegiatan aktivitas anda percaya untuk menghadapi tantangan ini pergulatan ini pasti anda berhasil karena anda bisa diarahkan bisa dinasihati bisa dituntun sehingga anda mampu menghadapi tantangan iman di masa kini karena ada empat hal tantangan yang dipergulatkan di dalam kehidupan remaja yaitu teknologi akademik miras ya merokok dan lain-lain serta hormon inilah tantangan iman yang sangat-sangat dilema dihadapi oleh para remaja oleh sebab itu marilah berkomunitaslah kepada orang-orang dewasa minta tuntunan dari guru orang tua atau sahabatmu atau kakak tertuamu supaya kamu diarahkan bagaimana menghadapi teknologi ya menghadapi tantangan dalam masa-masa sekarang karena remaja tidak mempunyai daya untuk bisa bergulat supaya anda bisa keluar dari tantangan itu oleh sebab itu pesan saya kepada saudara peserta khususnya kepada peserta jangan keraskan hati anda dan jangan pernah malu minta tuntunan dari orang tua atau gembalamu atau gurumu untuk terus kau dipantau terus diarahkan supaya anda keluar daripada pergulatan ini demikian juga kita kepada orang tua mari perlulikan mereka arahkan mereka kepada bagaimana pemakaian teknologi kepada hal yang berguna dan menjadi kebutuhan mereka jadi besar harapan saya kepada kita semua orang tua mari kita memberi waktu supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada putra putri kita supaya mereka lupuk daripada tantangan iman pada masa kini demikian akan perjumpaan kita kalau kiranya bisa kita berjumpa untuk membahas berikutnya biarlah kita serahkan kepada Tuhan baik menutup perjumpaan ini kita berdoa terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas bagaimana kami menghadapi tantangan iman di masa kini khususnya peserta pelajar dan orang tua berkati supaya bisa berikan dengan tangan untuk keluar dari tantangan ini supaya generasi-generasi ini bisa menghadapi dan tentunya menjadi generasi-generasi yang tangguh karena peran orang tua serta juga arahan daripada pembina yang ada di sekolah terima kasih Tuhan ini yang bisa kami dapatkan dari pembelajaran ini berkati kami jadikan kami jadi berkat bagi banyak orang terima kasih dalam namamu kami ucap syukur nombor doa amin demikianlah akan perjumpaan kita kiranya kalau ada waktu kita bisa berjumpa lagi dengan konten yang sama dan materi yang sama dengan dengan pembelajaran sub materi yang selanjutnya terima kasih salam terima kasih terima kasih